Bersama Sko Fans, balik Banggor Kipadila. Wah, hari ini kita ada kolaborasi dengan Main Basket Podcast yang diwakilkan oleh Mas Santun Frederick. Mas Santun, gimana kabarnya? Halo, Rob. Gimana di Amrik? Di Amrik ya. Sibuklah kita tiap hari bikin konten basket. Thank you banget nih. Udah mau menyisikan waktunya sebentar. Diganggu dulu hari Sabtunya untuk bikin seru-seruan prediksi IBL Playoff 2021. sebutannya IBL Castle nih. Wah, Mas Santun udah tau loh nih IBL Castle. Iya. Kenapa IBL Castle? Karena tinggal hal-hal. Aku juga nggak tau sih kenapa Castle sih. Ini suaranya, guys, ini suaranya kadang-kadang suka ilang-ilang. Tapi tadi mas, suaranya perusahaan hilang. Coba diulang lagi mas tadi, kenapa IBL Castle? Kenapa IBL Castle? Mungkin karena satu gedung yang tinggalnya mereka ya. Karena di satu. Iya. Mungkin, aku juga nggak ngerti, Pak. Dia kayak ada temanya. Kayak kalau lihat di tempatnya itu kayak ada tema, ah, mungkin Harry Potter atau sesuatu tadi kayaknya. Jadi IBL Playoff'nya kayak pake tema itu. Kenapa akhirnya panggilnya kayak IBL Castle. Pak, kalau sebenarnya keren pake IBL Bubble nggak sih? Harusnya IBL Bubble ya. Makanya tadi kemarin kaget juga sih kok IBL Castle. di pikiranku itu mungkin karena mereka kalau kemarin kan bubble kan, tapi ada outdoor-nya. Iya, betul. Ini kan di mana? Kelapa Gading, di gedung doang mereka kan? Nggak boleh kemana-mana mungkin, mungkin loh ya. Mungkin. Harusnya IBL Hotel aja lah, jangan lepas. Oke, Mas Antun, kita besok ngomongin dari divisi merah terlebih dahulu. Jelas ada Lurv Dewa United lawan Bima Perkasa Jogja. Berita besarnya adalah tampaknya Nuka Trisaputra akan bermain. Bermain. Nah, kalau Mas Antun ini, dengan hadirnya Nuka, apakah kemistrinya Bima Perkasa tetap akan oke atau enggak nih di IBL Playoff? Ya, itu sih Nuka mudah-mudahan cepat, cepat konek sama yang lainnya ya. Harusnya sih, si Toyop main nggak sih? Aku main galas fotonya, aku juga nyari sih fotonya di IBL. Kayaknya sih main sih, kalau lihat dari dia kasih kayak tanda-tanda Instagram postingnya sih, eh main sih. Cuma aku main nggak lihat fotonya sih. Cuma belum bisa confirm lah, tapi harusnya main. Iya, soalnya aku ngelihat komen-komennya orang-orang itu ngomongnya si Bang Toyop, nggak main, Bang Toyop nggak main loh. Oh, bisa nggak main. Tapi Nuka main. Ya semoga Nuka ini membuat tambahan senjata ya buat si Bima Perkasa. Karena memang si Lofre ini, selama dia punya jamar, eh sekarang beratnya kan ke Dewa Inetit kan? Lofrenya kecil doang. Selama dia punya jamar, itu tetap jamar ini menjadi masalah buat tim-tim lawan. Menurut-menurutnya jamar, dia tetap masalah bagi tim-tim lawan dia. Apalagi si Kevin Moses kan improve banget. Mudah-mudahan sih mereka tetap, apinya itu tetap ada. Aku sih lebih mengutamakan tim seru, Rob. Tim yang gamenya tight gitu. Lebih enak ditonton. Semua berharap begitu, Pak Syed. Semoga kau perlu tiga game semua. Walaupun sebenarnya aku ngejagoin si Dewa Inetit tolos sebenarnya. Skornya? Skornya? 21. Oh, 21. 21. Iya. 21 buat Dewa Inetit. Ini suara aku jelas gak sih, Rob? Jelas, jelas. Gak apa-apa. Kita nanti kalau ke foto aku kasih tau. Kalau ada yang suaranya gak jelas, aku kasih tau nanti. Mas Santun, tapi X-Factor-nya untuk Lerf siapa nih? Selain Kevin Moses sama Jamar Johnson ya, kira-kira butuh sosok siapa nih yang step up biar Lerf bisa menang? Melawan Dio Perkasa? Ya, itu. Suaranya foto-foto suaranya, si siapa? Dio Tirta. Oke, Dio Tirta. Dio Tirta sama ya biasa, Pak Dewenda. Pak Weh. Pak Weh harus step up sih emang si Pak Weh. Ini saya mayor ya. Iya. Karena kalau kita semenjak si Sandika yang cedera, yang lain-lainnya harus muncul. Betul. Menggantiin perannya si Sandi. Lihatnya si Dio Tirta ini harus lebih banyak dimainkan sebenarnya. Oke. Sama Pak Weh. Wenda si, apa? Backupnya Pak Wehnya siapa? Backupnya Wenda ada Mahesa. Mahesa? Iya. Nah, si Mahesa harus lebih apa ya? Lebih berperan lah. Kalau Pak Wehnya udah habis nafas, ya harus tune in. Jangan sampai jauh turunnya. Supaya si Dio Tirta ini. Satu lagi Samuel kayaknya. Samuel. Iya, poin guard-nya si Love Dio Tirta. Apa sih berharap si Dio Tirta itu? nembaknya lebih gila sebenarnya. Dia tinggal cari posisi, nembak, nembak, nembak. Pokoknya, ya, teman-temannya, anulah, men-surf dia. Iya. Sudah, si Dio itu cuma nyari posisi doang. Kayak Ryan, Ryan. Kayak Ryan, ya. Setuju sih. Iya, soalnya kan, kalau dipikir kan sebenarnya Ryan itu kan, awalnya dia karir itu kan memang mainnya mirip-mirip kayak Eddie Jones, Kobe, yang masih megang bola di sana sini. Ujung-ujungnya kan dia di pos-pos aja, kan? Iya, iya, betul. Nyebutinnya Eddie Jones. Waduh, ini ketahuan nih angkatan berapa. Dulu awal-awal Eddie Jones lebih jago pada Kobe. Iya, kan nggak? Awal-awal. Iya kan? Awal-awal. Bakers nomor 1. Awal-awal. Iya, betul. Pindah ke Mayami, tau. Iya, pindah ke Mayami. Masa nggak takut nih, di regular season 2-0 nih. Menang Bima Pernasar. Iya. Iya, tapi kan kalau kita ngomong playoff, itu kan sesuatu yang berbeda ya. Intensitasnya, auranya itu beda. Gitu loh. Auranya beda. Ini putus nggak ya? Aku kok agak ngelag. Agak ngelag dikit, tapi oke kok suaranya. Playoff ini agak berbeda. Nah, aku ngeliat si Jamar ini, pasti di situasi ini, dia nggak mungkin sesantai playoff. Menurutku loh ya. Eh, sesantai playoff. Sesantai regular season. Dia pasti pengen nunjukin sesuatu. Yakin aku. MVP ya? Sama Moses. Dia, ya, ya. Berarti Mas Santun pegangnya adalah Lerf ya, 2-1. Beda nih sama gue. Dia, ya, ya, ya. 2-1. Apa? Lu apa? Bima Perkasa nih. Kayaknya feelingnya. Feelingnya Bima Perkasa, 2-1. Karena, kalau menurut gue itu, kalau Radit bisa main ya. Kalau Radit bisa main. Kayaknya Radit kelihatannya datang. Dia kayaknya ada di bubble, terus udah di tes kemarin. Kayaknya sih mungkin dia main, karena ini kan playoff ya, hidup mati. Pasti kalau sakit-sakit dikit, kayaknya dia hajar lah masih main lah ya. Ada Galang juga. Nah, Lerf ini nanti akan kesusahan kayaknya ini. Jagain Galang kayaknya. Galang matchup-nya nggak tau sama siapa kok. Mungkin nggak ada Mas Taub ya. Tapi kayaknya Mas Taub sih fotonya tadi ada. Kayaknya aku coba cek di foto terakhirnya Bima Perkasa Jogja. Kayaknya dia ada. Jadi, ini kan seru sih. Perang Big Man. Terus juga di Bima Perkasa Jogja masih ada Indra Muhammad juga. Ya, benar Indra Muhammad. Indra Muhammad nih, perannya nih, buat matiin sih. Buat matiin Jamar nih. Dia akan memainkan peran yang penting banget sih. Nanti akan seru banget sih ngeliatin itu. Dan so far so good sih kalau untuk si Bima Perkasa Jogja. Dulu si David Singleton udah pinter banget. Dia punya strategi yang bagus banget untuk bisa jagain si Jamar. Jamar waktu itu kesulitan sih lawan Bima Perkasa Jogja. Tapi jelas kata Mas Santun, playoff itu beda. Jamar mungkin permainannya akan satu atau dua kali ngegasnya beda lah pokoknya. Gue yakin lah. Di playoff. Tapi kuncinya sih kayaknya ada di Indra Muhammad, di Radit, sama di Galang sih. Nuka, gue kasih dulu lah. First round dia kayaknya masih cari nafas lah. Nyari fisiknya dulu lah. Fisiknya kayaknya agak susah. Dari round pertama ya. Karena kalau chemistry, dia udah latihan lah sama si Bima Perkasa dari dulu, dia udah latihan kan. Dia cuma waktu itu memang tiba-tiba aja last minute gak ikutan ke ideal bubble. Jadi itu harusnya gak masalah. Tinggal X-factor-nya adalah rookie-rookinya. Samuel Davin. Siapa sih namanya? Davin. Siapa siapa? Afin namanya? Afin. Terus ada satu lagi yang Indra Mustafa ya kalau namanya itu. Ali Mustafa. Ali Mustafa. Sorry. Ali Mustafa. Itu mentalnya mereka, kalau mereka siap main di ideal playoff, itu kayaknya Bima Perkasa bisa menang sih. Oke. Jadi itu adalah pilihan kita yang pertama ya. Mas Antun, Dewa United 21. Gue Bima Perkasa 21. Berikutnya, kita pindah ke divisi putih. Ada Prawira Bandung lawan West Bandit Solo. West Bandit. Jaminan gak nih Mas? Prawira akan lolos nih? Sorry-sorry. Aku tadi keputus pas tadi ngomong. Nge-like tadi. Oke. Pertanyaannya adalah apakah jaminan? Karena kita tahu kalau lihat dari isi pemainnya Prawira, jelas ada di atasnya West Bandit. Apakah jaminan nih Prawira akan lolos ke babak berikutnya? Jaminan sih. Aku memang jago. Ini aku langsung ya. Aku megang si Prawira 2-1 menang dia. 2-1. Ya. Si Prawira ini dia punya Arief, dia punya si MVP. Abraham Damar Greita. Dia punya yang penting, terpenting dia punya apa? Difta. Difta ini rok. Gue demen banget sama dia. itu mental-mental baja. Dia kalau lagi playoff ini, aduh, pokoknya gue nggak mau tahu. Harus menang. Itu mental-mental Difta itu. Dari dulu aku memperhatikan dia. Terus dia punya big man-nya, dia punya firman, dia punya si Pandu. Penerbang semua itu. Reza. Point guard-nya, lapisnya itu mungkin si siapa? Denny Ray. Lain sih. Point guard-nya si Januar. Tapi kadang-kadang Januar katanya lebih sering malahan daripada Arief. Iya. Arief arief rolnya biasanya six men. Biasanya dia dari bench. Yang artinya kan dia bebas aja melihat siapapun di dalam udah tune-in semua. Nah, itu. si West Bandit pasti dia bertumbuh pada Widi sama Pringo. Widi sama Pringo. Aku sih berharap si si aku Fadlan dimainkan. Oh, main lah pasti. Kemarin banyak duduk loh dia. Oh, Koplev mungkin pasti main sih untuk leadership. betul. Betul. Sebenarnya itu. Paling nggak dia di dalam cukup meng-cover lah si Fadlan itu. Tapi aku tetap megang Prawira 21. 21 ya? Aku Prawirnya 20. Tapi kuncinya satu aja sih. Kuncinya itu adalah ya mereka harus cepat startnya. Kita tahu di regular season penyakitnya selalu startnya lambat. Itu penyakit utamanya mereka sih. Jadi mereka selalu di quarter 1, quarter kedua ketinggalan. Tapi kalau di playoff itu udah nggak boleh sih ketinggalan kayak gitu di awal. Mereka harus ngegas dari awal. Karena West Bandits bukan mengecilkan mereka. Karena mereka menurut gue juga masih tim baru ya. Mereka akan sangat bertumpu. Mereka akan sangat bertumpu sekali dengan pengalamannya Widi sama Pringgo bener kata Mas Santun. Dua pemain itu yang akan jadi tumpuan. Karena mereka lah yang punya pengalaman. Cio. Ada Cio. Tapi Cio juga belum pernah masuk playoff. Lalu juga Adriano belum pernah masuk playoff. jadi bener dua pemain ini yang akan jadi yang memainkan peran penting. Lalu juga Patrick, rukinya. Kita belum tahu nih. Dia bisa perform atau nggak nanti di playoff. Jadi gue kalau lihat dari sisi permainan dan juga sisi pemain sih harusnya Prawira 2-0. Tapi jelas tim yang nggak ada pressurnya ngeri. Tim yang nggak main tanpa pemain ngeri nih. Karena West Bandits jelas nothing to lose. Mereka akan bermain di IBL Playoff nothing to lose. Jadi mereka akan mengeluarkan segalanya juga. Pelatihnya juga ada Coach Ebos juga. Coach Ebos kita tahu juga udah pemain lama di IBL Playoff NBL Playoff NBL Playoff lah. Pokoknya mereka dia pasti udah pernah semua. Jadi tinggal Coach Andri Yuwa dia gimana menyiapkan mental anak-anaknya dia. Kalau mentalnya oke sih harusnya 2-0 seharusnya. Sebenarnya di West Bandits ada yang pengalaman Merio. Merio. yang 2000 gak salah. Maksudku instingnya dia itu pasti ada. Ada sih. Instingnya dia itu. Pas lagi preseason masih ada sih instingnya. Cuma mungkin untuk defense mungkin sih. Mungkin untuk defense Dewa United buat Mas Antun. Betul. Berita Jaya lawan Dewa United apakah Dewa United bisa memberikan perlawanan? Enggak. Menurutku ya merediksiku PJ itu langsung nyikat 2-0. 2-0 dengan skor jauh. Skornya bantai 2-2 ya? Ya. Menurutku ya skor jauh. Jadi kebanyakan melihat Dewa United ini kan berapa kali dia ketinggalan gak bisa ngejar. Ketinggalan bisa ngejar. Nah ini di playoff ini dia ketinggalan gak bisa ngejar. Beneran ke ya? Karena ya kita sama-sama lihat lah PJ ini ada Prastawa ada Regi ada Ragil ada Agassi Agassi peluruhnya gila-gila semua itu. Iya loh serem loh aku lihat si si PJ ini. Apalagi dia kelihatan tampang-tampangnya itu udah mau meledak semua itu. Tapi siapa nih kira-kira bisa jaga jamar nih kalau di PJ. PJ punya capek sama siapa nih ya? Sama Govind kali ya? Mungkin harus Govind yang jaga. Iya Govinda. Govinda sama siapa lagi dia. Ya paling tegant-gantian Govinda si siapa? Wungan. Oh ya Wungan. Iya Wungan. Wungan tuh bakal banyak nge-box out dia paling si Jamar. Ya paling kalau Wungan udah apa itu? Gue lupa siapa posisi tiganya yang di PJ. Gue mau ngeliat mau nyontek dulu lah. Si itu sih. Si Siapa lagi? Govinda Wungan senternya udah kan Vincent pasti dong. Ada Wicak. Al-Kristian Al-Kristian juga ada. Wicak juga ada. Iya Wicak juga bisa jaga si Jamar juga sih kayaknya. Iya kalau nggak si si siapa? Vincent langsung jatuh dia dari awal. Jadi langsung disikat sih. Kalau gue Bima Perkasa berita jahe ya. Gue sih pengen bilang Bima Perkasa masuk final cuma kayaknya nggak masuk hakal ya. pengen ada satu pengen ada satu aja gitu yang kejutan gitu kan. Kejutan biar seru gitu. Loh Rob kalau mau jujur ya jujur aku ini waktu awal roster IBL muncul ngeliat rosternya si Bima Perkasa itu sangat aku jagokan loh sebenarnya. Iya sih. Cuman begitu aku lihat di regular season kok mereka nggak segitunya ya? Maksudnya nggak mas mati mas suaranya ketinggalan oke aman suaranya aman oh ketinggalan oh gitu tadi sempat hilang ya tadi sempat hilang oke Bima Perkasa sih iya sih memang dia up and down sih hampir nggak masuk IBL playoff kalau Bali United waktu itu menang dia nggak masuk hampir tapi ya di playoff ini sih sebenarnya tinggal tergantung pelatih ya pelatih ini juga strategi penting banget sih kalau di IBL playoff ya tapi emang susah sih untuk bisa mengalahkan sebuah tim kayak Pelita Jaya kayaknya memang Pelita Jaya akan ke final aku juga jujur pilih Pelita Jaya masuk final Pelita Jaya kontennya bosen orang juga udah tau kayak pasti Pelita Jaya masuk final ujung-ujungnya siapa yang mana ya iya nah karena kita bida ke Satria Muda deh Satria Muda kita sama-sama lawan Prawira Bandung nih bisa nggak nih bikin kejutan nih sama SM iya sama SM Prawira nggak bisa aku megang SM menang SM menang SM menang 21 oke SM Pak Prawira kenapa nih kenapa kenapa pilih SM SM ini memang timnya yang paling solid lah dari semuanya aku lihat mereka punya size yang paling sempurna dari semua tim dia pemain 190-annya itu hampir semua kecuali Coke Wisnu Hardianus yang lainnya rata 190-an dan kemampuannya itu mirip-mirip semua jadi siapapun yang di dalam lapangan siap bertempur sama ganasnya itu aku yang serem lihat SM ini makanya aku tapi dia tetap lah si Prawira nanti ambil satu jadi SM menang pertama kedua Prawira abis itu SM lagi menang jauh gue paling ngeri sama SM SM itu terakhir permainannya paling bagus dan juga Arki di luar dugaan menurut Mas Antun Arki gimana performanya dia badannya kelihatan banget in shape kayaknya paling bagus badannya sekarang ini terus kayaknya dia mungkin cederanya udah gak kerasa kemarin-kemarin sempat tidak cedera beberapa kali berturut-turut ya aku serem lihat Arki Arki itu hampir tiap game kayaknya hampir bisa triple-double terus dia gila kenapa dia orang-orang mungkin serem tapi kok poinnya gak banyak ya menit play-nya Arki gak sebanyak yang lainnya iya betul iya kalau dia menit play-nya kayak Kevin Moses waduh gak ke hitung sudah itu berapa kali dia double-double udah pasti dia kadang-kadang SM skornya lebih jauh pasti dia udah dikeluarin ya bener aku juga merhatikan entah dia manajemennya takut pelatihnya takut dia kembali sidra atau enggak yang lain mereka yang anggapkan yang lain udah bisa ngatasin yang penting bisa play-off bisa main wah ini kok gue kejutan karena gue dari awal udah jago ini Prawira juara jadi mau gak mau harus stick with it jadi gue akan memilih Prawira mengejutkan SM di kandangnya sendiri kemarinnya kan di kandang SM wah gue pilih Prawira 2-1 untuk masuk ke IBL Finals agak gila sih ini pilihan tapi gak apa-apa lah 21 Prawira karena main Prawira sempat menang tuh sekali tuh yang pandu hoki banget di Boring jadi kayak bisa lah ada chance lah untuk Prawira bisa ngalahin Satria Muda apalagi mereka main duluan ya karena menurut gue yang mainnya duluan itu biasanya punya advantage kan mereka kan si SM mainnya lebih belakangan ntar sama PJ kan jadi kan si Prawira at least udah main dua kali atau tiga kali dulu ntar lawan West Bendis jadi udah lebih anget lah badannya udah lebih anget ritminya karena itu menurut gue juga akan jadi pengaruh sih nantinya oke final PJ lawan SM Mas Santun siapa nih siapa yang juara tahun 2021 ini SM waduh kenapa nih apa keunggulannya apa keunggulannya SM dari PJ SM sama PJ itu dia cuma kalah di point guard di perestawa selebihnya SM menang wow menurut gue ya jadi kalau kalau kalian lihat head to head dari guard forward to forward center to forward center si SM ini cuma kalah di point guard yang di perestawa kalau di dalam selebihnya SM menang makanya aku masih berat SM SM benarnya aku agak ada jengkel gitu loh kenapa si SM tidak dominan cuman memang mereka memain-main timnya itu segitu luar biasanya dia mereka tetap di level atas kita harus apresiasi itu memang memang kadang-kadang kita pengen yang lain lah gitu loh juara tapi gak bisa aku ngeliat ini SM ini juara iya ya SM itu emang timnya di buildnya apa ya untuk untuk jangka panjang sih jadi itu kenapa mereka bisa dominan banget sih kita ini memang ini PR buat tim-tim lain ya untuk step up ya buat improve kita memang kadang-kadang coba ada yang lain apa kejutan apa gitu rok ya naik ke atas cuman kok gak bisa ya gitu ya bagaimana sih SM ini membuild tipnya itu sekian lama mungkin sudah 20 tahun rok ya dia di level yang sama itu sesuatu menurutku iya itu sesuatu banget sih memang mereka tuh maintain lalu juga scouting ya mungkin scoutingnya mereka kadang ada pemain kayak Sandi Ibrahim gitu itu Sandi itu gila dia kalau nembak enak banget ya dia kayak hang gini serep Sandi itu Sandi sih emang salah satu calon bintang sih ntar sih di IPL dia sih gila sih emang hang time-nya agak gila sih terus ada siapa lagi ada Rivaldo Rivaldo bisa juga nih pemain kan peran penting sih nanti di IPL playoff sih Prawira Prawira juara 2-1 gue masih yakin Prawira bisa juara sebenarnya kan Prawira itu diunggulkan karena juga ada Abraham Damar Grahita Abraham ini nyawanya nyawanya sama Diftah sama Diftah itu dua adalah nyawanya kalau dua pemain yang dia bisa perform di IBL playoff nantinya kayaknya yang lain ngikut deh kayak ada Arief kan punya Arief sama Firman nih dua pemain yang udah pernah juara ABL udah ada di ABL harusnya tenang lah mereka harusnya tenang mainnya di final tinggal tinggal si Abraham sama Diftah aja nih dia yang ngelit deh kalau dia bisa ngelit temen-temennya harusnya sih bisa lah walaupun emang itu langsung tapi kan bola itu bundar jadi kan biar ada suasana baru juga sih kalau ada suasana baru aku pikir lebih seru dan juga mungkin penonton akan lebih tertarik sih akan wah tune in sih even kalau Bima Perkasa masuk final kalau Bima Perkasa masuk final menurut aku itu wah fans IBL pasti akan fans IBL pasti akan membela Bima Perkasa atau even Dewa United even Dewa United bisa masuk final pun itu pasti fans IBL akan belain soalnya orang kan suka cerita underdog ya betul-betul orang umumnya pada suka begitu jadi ya kita lihat aja lah semoga ada kejutannya sih nanti di IBL playoffnya tapi overall sebelum kita sebelum kita udahan menurut Mas Antun Mas Antun seberapa puas melihat ataupun juga menonton IBL season 2021 kemarin ini di bubble waduh mati lagi mati lagi mati lagi halo Mas mati lagi mati lagi aku ulang lagi pertanyaannya oke terakhir sebelum kita udahan Mas aku pengen tau aja sih kalau Mas Antun sendiri seberapa enjoy kemarin ini bisa sempat bisa nonton IBL season 2021 selama ya selama di bubble kemarin ini menurutku luar biasa sih luar biasa sih tim penyelenggaranya ini IBL dia mengemasnya sedemikian bagusnya kita walaupun gak hadir di lapangan tetap bisa enjoy game-game game aku terus terang tiap hari nonton siap hari nonton ini bagus nih kalau sebenarnya kalau stabil ya konsisten penyelenggaran begini oke oke banget cuman tinggal ditambahin game-nya ini keren sih penyelenggaraannya semua orang pasti kita semua berharap game-nya lebih banyak mungkin tahun depan setelah kalau pandemi-nya udah 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 berakhir ya mungkin game-nya akan lebih banyak nah tim favoritnya Mas Santin dulu deh Indonesia Patriots nih gimana kesannya nonton Indonesia Patriots wah super excited itu sama itu pemain-pemain muda ini ada ada berapa orang ya bakal dimasukin di latihan sama senior ya ada Yuda Ali Bagir Ali Bagir sama siat lagi Modu aku sih sangat berharap sama pemain muda ini karena itu nanti bakal jadi wajahnya Indonesia di 2-3 tahun ke depan aku berharap sih mereka tetap sehat jarang cedera tetap improve pemain favoritnya siapa Mas? di Indonesia oh Yuda 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 sih kemain gila sih di babau beberapa kali dia bikin si Warriors menang itu banyak netizen ngomong-ngomongin aku kan gak gara aku bilang pilih Yuda atau perasal tapi aku pilih Yuda orang-orang pada apa itu gak ngerti aku sih melihat sesuatu di Yuda Yuda ini keren banget dia punya mental itu luar biasa Yuda ini sebenernya boleh dibilang permainannya mirip banget sama Pras Tawa iya cuman masalah ya memang orang pasti lihat jam terbang jam terbang kalau menurutku sekarang Yuda itu sudah tune in sudah tinggal kamu kasih kepercayaan aja dia pasti jadi sesuatu menurutku ya aku juga setuju menurut aku waktu pertama kali lihat Yuda pun yang enak spesial sampai Coach Raiko pun juga tahu kalau anak ini itu spesial jadi mungkin memang dia belum ketemu ataupun diajak main di level internasional aja sih kalau udah ajak main di level internasional orang bisa lihat sendiri kalau memang anak ini nyalinya gila sama skillsnya gila fisiknya tuh luar biasa main tangan gak ngampang down aku senang lihat dia kalau main tuh kerasanya wah keren ini kalau kamu siapa favoritnya di timnas muda aku aku sukanya sukanya siapa ya kok di timnas muda yang paling suka paling suka Aldi Zator Aldi Zator Aldi ya Aldi itu nembaknya juga gila sih dia nembaknya luar biasa tapi memang tinggal konsistennya aja kalau dia udah bisa konsisten nembaknya akan lebih oke terus dia semangatnya defensenya dia tuh pemain dia pemain yang punya potensi paling tinggi sih ini di timnas Indonesia Patriots kalau menurut aku ya dia yang punya potensi paling tinggi karena dari size badan terus dia punya skills untuk nembak dia pun juga anaknya bisa ngedrive juga kalau potensi paling tinggi dia karena tinggi badan sih tapi kalau skills memang orang boleh ngomong Yuda juga ya karena Yuda tapi Yuda kan size-nya kurang gitu tapi yang punya potensi paling besar sih dua itu sih sama Ali Bagir si tiga Ali Bagir tuh bisa jadi pemain defense terbaik nanti betul si Aldi tingginya berapa sih Aldi itu 190 oh tinggi ya iya dan dia bisa main posisi dua dan posisi tiga dan size-nya bagus mungkin lebih kali mungkin salah tapi mungkin lebih sih mungkin 192an jadi gimana sih Aldi Jatur itu termasuk yang sebenarnya gak masuk di radarku cuman pas liat oh ini oke orang ini aku apa mungkin karena aku jarang melihat dia main ya pas liat gini ini bagus nih aku ngikutin dia dari SMA satu game tuh aku nonton dia dari manapun sama dia ditembak jadi emang anaknya nyalinya boleh banget jadi kan aku ada beberapa yang mau diikutin dari SMA jadi aku udah tau perkembangan yang mereka tuh aku udah tau dan Aldi ini emang wah gila sih sangat makanya diambil sama Timna Senior makanya Timna Senior mau dia juga karena emang dia hati yang bagus Mas Antun thank you so much ya waduh udah mau diajakin bikin prediksi requestnya banyak soalnya banyak request iya sama-sama Mas Antun waduh gila langsung nih kira-kira main basket podcast nih langsung Mas Antun jadi favorit dan netizen mudah-mudahan playoff besok ini banyak yang mengejutkan ya mudah-mudahan 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 so semuanya jangan lupa ya kayak mau nonton Mas Antun Mas Antun tuh tiap minggu tiap minggu ada di main basket podcast kalau mau dengerin opini-opininya dia ada yang ada yang populer ada yang tidak populer juga opini semua ada disana so once again thank you so much jangan lupa ya untuk subscribe juga ke channelnya main basket podcast channelnya apa ya main basket ya main basket ya main basket podcast jangan lupa untuk subscribe ke channel situ juga so semuanya thank you so much semoga kalian terhibur dengan obrolan kita hari ini obrolan santai tentang ideal prediction dan ya jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen tinggalin juga prediksi kalian di komen section dan sampai jumpa di video berikutnya thank you disini disini